Pasukan Israel kembali berduka atas tewasnya tentaranya akibat perang di Gaza pada Jumat 15 Februari 2024. Dikabarkan korban bernama Sersan Noam Habah, 20 tahun, prajurit dari Batalion 202 Brigade Pasukan Terjun Bayu. Dilansir The Times of Israel, korban tewas dalam pertempuran melawan Hamas di Gaza Selatan. Kematiannya menambah jumlah tentara Israel yang tewas sejak invasi darat menjadi 234 orang. Sementara sejumlah tentara lainnya juga terluka parah di lokasi haba terbunuh. Meski menderita kerugian pasukan, melintar Israel tidak berhenti mengejar ambisinya untuk melenyapkan Hamas. Bahkan Zionis berencana melakukan serangan darat di Rafah, kota di Selatan Gaza yang berbatasan dengan Mesir. Rencana ini sebenarnya ditentang oleh negara-negara sekutu termasuk Jerman, Australia hingga Belanda. Namun Israel tetap nekat dan berjanji akan mengevakuasi penduduk sipil terlebih dahulu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!